Hei, lewat ikut dicampak turunan ini Hei, hei, hei Hei, hei, hei Hei, hei, hei Hei, hei, hei Tarik nafas, tarik nafas Atau, teringin dong, teringin dong Hei Teringin, kurut Hei Suara sirina melintas di Jalan Tauku Umar sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Semakin mendekat, suara sirina semakin mengeras diikuti berderet mobil kepolisian Mengetahui ada warung kopi di pojokan, rep mobil kepolisian itu mendadak berhenti Anggota kepolisian dan tim gabungan bergegas turun dari armada Terlihat ada lima pemuda nongkrong kopi di warung tersebut Sebenarnya, lima pemuda itu keberadaannya tak terlihat Karena tertutup seng, namun gerak-geriknya tetap terpantau Merasa takut, satu diantara pemuda itu melarikan diri dan memilih kabur ke selatan warung Satu pemuda memakai celana pendek itu sempat sembunyi di semak-semak Namun, pelarian pemuda tersebut tetap terpantau Begitu terpergok, pemuda tersebut hanya tersenyum dan tertawa Tim gabungan akhirnya melakukan tes web terhadap lima pemuda tersebut dan hasilnya negatif Tes web atigen dadakan ini dilakukan seiring PPKM darurat Tak hanya tes web, pelanggaran PPKM darurat ini Warung kopi tersebut juga disegel garis polisi Rahasia gabungan tersebut bergeser ke stansan Taman Rojakusi Berderet mobil patroli masuk ke area Taman bekas terminal tersebut Sejumlah pemuda yang kopi semburat, namun ketentangan petugas lebih sigap Pemuda yang kabur itu tertangkap Saksinya mereka diminta posap bersama-sama dengan dilihat banyak petugas Petugas gabungan Petugas gabungan hukus tugas percepatan penanganan COVID-19 Polaris Bujonegoro juga mendatangi warung kopi dan kafe di stansan Taman Rojakusi Petugas juga menyegel garis polisi warung kopi atau kafe yang nekat melayani makan di tempat Pantuan jawab pos radar Bujonegoro di lapangan Senin malam Petugas gabungan berpatroli di Jalan Veteran, Jalan Pemuda, Jalan Tauku Umar, Jalan Kartini, Kawasan Desa Pacul, Taman Raja Pusi, dan berakhir di Terminal Soslo di Logo Kepala bagian operasional Polaris Bujonegoro, Kompol, Eko, dan Irinawan menerangkan Setiap hari mulai pagi, siang, sore, hingga malam Petugas gabungan berpatroli Lebih dari 15 warung kopi atau kafe disaikel garis polisi sejak Sabtu 4 Juli 2021 Lalu, sekitar 5 orang per hari terjaring operasi justisi Karena tidak menaati protokol kesehatan atau progres COVID-19 seperti tidak memakai masker Sejauh ini, hasil dari tes web antigen dadakan Belum ditemukan warga terkonfirmasi positif COVID-19 Petroli sekaligus operasi justisi tidak hanya di wilayah perkotaan saja Tetapi juga dilaksanakan oleh prosek jajaran Terima kasih telah menonton!